ayo, tanya-tanya ramah-ramah gitu ya jadi beberapa chef memang ada juga yang klien itu yang mantap oh ini chefnya nih ya chefnya orang-orang begini chefnya orang bule chefnya orang bule tuh mantas aja ya hehehehe karena subscribe gratis halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan gue habib rasduo makan guys ku, yuk ah oke 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 hari ini gue ada di hotel sadra di hotel pulman bandung sental gitu jadi disini gue mau coba mau mereview dimsumnya bersama-sama dari school ya jadi ini spesial banget ya jadi di hotel pulman bandung dan hotelnya keren banget loh banyak banget menunya mesin yang ditawarkan tapi gue coba mau nyobain dimsinya negasinya wow dimasih mati yang bagus ya mantap sobung amat oke sekarang kita coba ngasih disini jadi guys gue ini pake sambelnya sambel yang cantik kering guys gue ya pake minyak gitu guys gue nah kemudian ini dimsumnya katanya dimsum ayam bukan udang jadi gue pastiin lagi ini dimsum ayam bukan udang dan dan lihat deh bentuknya ini bentuknya kuning-kuning gini guys gue ya oke gini ini kuning dan agak 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 soalnya fresh from the oven ya baik kita coba buka dulu oke terima kasih makasih pak terima kasih pak terima kasih pak oh my god ini tuh isinya ayam semua guys gue ini kita bongkar-bongkar dulu ini gue berasa makan di imperial oke sebetul teman-teman hmm kita cobain dulu guys gue pake sambelnya guys gue masing-masing mana apa yang hmm imperial gimana imperial gimana imperial gimana imperial gimana imperial gimana gimana betul 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 what ini musiknya biasanya kayak mana kayak mana ceknya gak kaleng-kaleng ini ini betul betul ini empuk banget guys ini empuk banget hmm ya jadi tembel ini nih bikin rasanya makin mantap mantap-mantap mantap-mantap indep yuk ini ini masalah ini bong, bagi kenapa bang hmm biasanya kalo misalnya makan ini ini biasanya makannya langsung satu hab gitu gitu ini anak gue gak cuma yang banyak kita makannya senang-senang aja jadi dimsum ini memang garang-garang sih memang ada beberapa hotel di Jakarta atau dimanapun yang menyagikan dimsum itu hanya di beberapa hotel yang berbeda gitu guys jadi nggak semua ada dimsumnya gitu guys tuh jadi kalau pas ada dimsum gini ya kita coba dimsumnya guys coba enggak gitu guys udah bener-bener ya mantep banget coba lagi guys setiap gigitannya tuh berusaha banget dagingnya jangan perbandingan antara tepung sama dagingnya juga banyak banget dagingnya nih guys ini sekitar 70-30 ini guys ini sekarang gue buka yang satu lagi nih guys ini adalah dimsum yang satunya lagi ya jadi modal satunya lagi nih coba buka dulu, cabong kado lagi sih dalamnya ada apa oh masih ayam guys tuh tuh mantep banget guys jadi isinya ini malah daging semua kayaknya nih ini nih ya hampir semua daging semua ini nggak Pak campuran kayaknya guys oh udah segitu haji dahulola unlajari bebuan-buan pianto oh udah terus hmm gila tebal banget ya sih gimana ya sih bunda safadu temanku Yohana semangat kerja halo sayang Yohana bye bye hmm hmm mantap hmm 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 kulit tangsinya itu nggak keras ya sih hmm 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 Hidup Mer dimulat ya sih arkadaşlar itu menolong dipakai sambal dan bayangin lu makan 3 bija juga udah kenyang sama langsung ini dim sum ini memang bikin kenyang karena tepung pangsitnya ini yang bikin kenyang bentuknya itu bener-bener itu isu mewah ya dan gak salah-salah kelebarannya itu hampir sama gitu guys mantap kita bongka lagi guys nah ya kita coba lagi satu udah makan ya oh iya ini 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 kalau di Kalimantan Selatan biasanya ya tapi guys gue biasanya kalau di Kalimantan Selatan ini ini sarapannya kayak begini nih guys gue belum tahu nih ini kombong amat jadi disini emang kalau kalau di sana nih ya di Kalimantan Selatan itu orang sarapan pagi pagi tukang satnya yang jalan di Banjarbaru tau jadi kita jadi kita karena pagi pagi ada satnya kita cobain sampai guys gue sambil bernostal nostalgila bernostal waduh bagi dong bang ini ini itu itu di Banjarmasin iya di Banjarmasin oh iya itu di Banjarbaru ini ini satu jam ke jalan dan adanya malem dia bukannya malem itu ini ini mantap dan habis ya ini restoran kumpulman, restoran sadrasa ini pertanyaannya ramah-ramah gitu ya jadi beberapa chef memang ada juga yang klien itu yang lantai oh ini chefnya nih ya, chefnya orang bulet chefnya orang bulet chefnya orang bulet ini chefnya orang luar gitu guys jadi emang mantap banget jadi 1-10 gue kasih nilainya 9 ini enak banget gitu ya dan gue seneng banget bisa merasain makanan chef-chef internasional kayak gini guys oke, gitu aja guys terima kasih banyak udah pada nonton kalau kamu suka video ini silahkan di like, kemudian di komen jangan lupa untuk di subscribe yang belum subscribe dan tidak lupa untuk selalu klik lonceng sebagai update-update video terbaru dari Habib Rastilor terima kasih banyak guys gue selalu sehat selalu sehat ingat 3M Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat selamat menikmati selamat menikmati